Hai kasus kali ini adalah kehamilan pada enam minggu dimana pada enam minggu kita bisa melihat awal dari tetak jantung janin muncul dengan irama yang reguler kita lihat seratus tujuh detakan per menit ini adalah keseluruhan kantong hamil tadi sini adalah yoksak atau kuning telur yang kita namakan sebagai awal dari munculnya embryo ini adalah embryo struktur yang kita ukur ini lima minggu lima hari keseluruhan kantong hamil terlihat normal bentuknya baik reguler teratur kemudian kita bisa melihat bagian dalam dari kantong hamil kita perbesar ini adalah seluruh kantong hamila nah ini adalah gambaran janin pada awal usia lima enam minggu keseluruhan ini adalah kantong hamilan ini yoksak atau kuning telur yang memberi makan awal pada janin yang yang terbentuk struktur yang mirip kecil ini adalah embryo jadi ini adalah seluruh kantong hamilan ini adalah struktur yoksak dan ini adalah awal embryo yang berkembang pada usia lima sampai enam minggu jadi pada awalnya semua keambilan itu mulai dari kosong lalu muncul kantong dan struktur pertama yang muncul adalah yoksak yang memberi cadangan makanan selama tiga bulan pertama bagi janin nah kita bisa ukur ukuran yoksak dan janin yoksak sendiri lama-kelamaan akan habis dimakan oleh si janin ini apabila berkembang dengan baik nah ini adalah struktur kantong hamilan di dalam rahim atau intra uterine tepat di bagian tengah dari rongga rahim ini adalah awal hamilan baru terbentuk jadi awal hamil muda di sini kita bisa lihat strukturnya dengan sangat baik terima kasih terima kasih